Halo, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya, Andrade Tianto disini Di video kali ini saya akan membahas tangga nada D di alto saxophone Berarti main di tangga nada F di pianonya Sebelumnya saya udah membahas tangga nada C di alto saxophone Yang berarti di pianonya tangga nada S Oke, sebelum lanjut ke videonya Jangan lupa subscribe, like, and share video ini Untuk memainkan tangga nada D di alto saxophone Teman-teman harus selalu ingat Posisi tangan kiri ada di tab bagian atas Posisi tangan kanan ada di piano Sisinya seperti ini Kalau di tangan nada C seperti ini Kita main di tangan nada D Di D sini Terus naik ke E Terus ke V Terus ke G A A B Terus Cis Terus octab kita pencet Kita ke D lagi Jadi turunnya D Octab kita dilepas Cis B A D Fis E D Mari kita aplikasikan pada timpan Cari lagi Cari lagi Terus ke D Ya jadi seperti itu teman-teman Tangan nada D di alto saxophone Tadi di piano nya itu F Kalau di piano nya F Maka di alto saxophone nya itu tangan nada D Karena dari tangan nada piano turun satu setengah ke tangan nada alto saxophone Kalau F turun satu setengah ke D Seperti itu teman-teman Semoga video ini bermanfaat Buat Kalian yang lagi belajar saxophone Atau kalian yang baru belajar saxophone Pantengin terus channel ini Jangan lupa subscribe Like And share video ini Karena akan ada banyak lagi tutorial yang akan saya bagikan Sampai jumpa lagi See you Sampai jumpa lagi